P.S.S.I. memastikan Elkan Bagut bisa memperkuat timnas Indonesia sejak awal gelaran piala AFF 2020. Bek jangkung itu menyusul ke Singapura dari Inggris. Elkan Bagut menjadi salah satu dari total 30 pemain yang dipanggil timnas Indonesia. Ia sempat diduga tak akan main di piala AFF karena masalah izin dengan klubnya Ipswich Town. Ialah AFF berjalan beriringan dengan kompetensi Eropa karena tak masuk jadwal jiga internasional atau FIFA Match Day. Tapi P.S.S.I. memastikan bahwa Elkan Bagut tak ada kendala izin dengan klubnya. Timnas Indonesia sudah meninggalkan Turki dan terbang ke Singapura untuk tampil di piala AFF. Turnamen dua tahunan ini digelar secara terpusat pada 5 Desember hingga 1 Januari 2022. Ilkan Bagut bergabung hari ini ke Singapura dari Inggris, kata sekjen PSSI Yunus Nusi kepada wartawan pada Kamis 2 Desember 2021. Sebelumnya, Elkan sendiri memang sudah memastikan bakal menyusul timnas Indonesia ke Singapura. Ia mengaku tak dihalangi klubnya untuk bermain di piala AFF. Klub saya, Ipswich Town, sudah memberikan izin. Saya kira melawan Afganistan akan digelar pada FIFA Match Day dan saya mau bermain di laga itu jika nantinya terpilih masuk ke tim, kata Elkan. Kepastian ini memberikan kelegaan buat timnas Indonesia yang membutuhkan sosok bak tangguh. Dalam beberapa penampilannya, Elkan sudah menunjukkan kualitasnya sebagai bak yang punya kemampuan bertahan sangat baik. Besar kemungkinan, satu tempat sudah menjadi milik Elkan di lini belakang. Shin Taeyong tinggal memilih partner yang tepat untuk menemani pemain 19 tahun itu di jantung pertahanan Garuda. Nah, kira-kira siapakah partner yang tepat untuk menemani Elkan? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.